Untuk mengurangi kerumunan masa di saat pandemi, pemerintah kota Bandung menutup sejumlah ruas jalan utama di kota Bandung. Namun penutupan jalan ini dianggap tidak efektif dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Sejak 18 September 2020, pemerintah kota Bandung memberlakukan sistem buka-tutup di lima ruas jalan utama di kota Bandung, yaitu Jalan Asia Afrika Tamblong, Otista Sunia Raja, Purna Warman Riau, Merdeka Riau, dan Merdeka Aceh. Penutupan jalan dibagi dalam tiga sesi, yaitu pada pukul 9 hingga 11 pagi, pukul 14 hingga 16 sore, serta di malam hari mulai pukul 22 hingga pukul 6 subuh. Berdasarkan pantauan, terlihat ada sendatan arus kendaraan di sekitar ruas jalan yang ditutup, khususnya ketika penutupan jalan diberlakukan. Penutupan jalan ini juga berimbas pada warga, khususnya para pedagang yang berjualan di ruas jalan yang ditutup. Pikan ribetnya ya jalan kan ditutup, jadi misalkan kayak tetek dari Cisaham, ini harusnya lewat Asia Afrika, gak bisa, harus kese-kese, makan waktu lagi, itu yang kesatu. Terus, dari penjualan juga sepi, pembeli, ya udah tahu pengunjung gak ada, ditambah kayak gini mah ya, makin-makin gitu aja. Kalau saya sih setuju aja, setuju aja, gak apa-apa, itu mengikuti ini aja, apa, pemerintah aja. Ya cuman. Efeknya gak kita gak akan dijual lagi di jalan yang ditutup? Kalau efek, pasti itu, pasti, ini lah, ya pasti, ya mungkin, pengaruh lah bagi saya, bagi para pedagang semua. Ibu gak setuju, karena kan susah sih kesana-kesini gitu kan, muter-muter, apalagi kalau ibu-ibu kan ninggalin di rumah, apa gimana gitu ya, ya kalau misalkan bisa mah lah, jangan ditutup gitu ya. Polrestabes Bandung mengakui, penutupan jalan ini mengakibatkan penumpukan kendaraan di titik lain. Namun demikian, pihak Polrestabes sudah menyiapkan antisipasi, yaitu dengan menyiagakan petugas untuk mengarahkan kendaraan ke jalur alternatif. Pihak Polrestabes Bandung pun mengklaim, penutupan jalan ini berhasil mengurangi kerumunan warga. Secara hasil dari evaluasi, kerumunan-kerumunan di titik yang ruas jalan ditutup sudah berkurang. Terlihat dari pantauan kami di lapangan, baik itu dari lalu lintas, dari kepolisian maupun dari jajaran di sub, kita selalu melaksanakan patroli pada saat jam-jam tertentu pada dilakukan penutupan. Kita pantau di jalan Merdeka, di jalan Asia Afrika, maupun di jalan Otista, untuk kerumunan warga sudah terlihat berkurang. Dan kami mungkin bisa menyebutkan efektif untuk pola waktu yang ditutup, buka-tutup tersebut. Akan tetapi, pakar epidemiologi dari Universitas Pajajaran Dwi Agustian mengatakan, penutupan jalan yang saat ini sedang diberlakukan tidak serta-merta mengurangi kerumunan di kota Bandung. Menurutnya, penutupan jalan ini hanya akan memindahkan kerumunan ke tempat lain. Kita memindahkan kerumunan ya, kalau dulunya kerumunannya di tempat itu, sekarang kerumunan menunggu jalan itu dibuka. Kalau kita lihatin kemarin, ada motor-motor yang berkumpul ya, menunggu bahwa jalan itu akan dibuka. Jadi, intinya sebetulnya kalau saya melihat kita sulit sekali mengukur keberhasilan upaya itu ya. Dan barangkali kalau saya menurutkan, lebih baik kita fokus ke hal-hal lain yang mungkin bisa lebih konstruktif, terutama untuk melihat pola transmisi yang lalu. Sampai sekarang, saya belum bisa melihat sebenarnya pola transmisi di kota Bandung itu seperti apa. Dwi menyarankan agar pemerintah kota Bandung lebih fokus untuk melakukan pengetesan dan pelacakan kontak, karena dua hal ini yang menjadi kunci utama dalam upaya pengendalian kasus COVID-19. Laisa Nisa, Rizki Rahadian, Bandung, Jawa Barat.